Ya istrinya bukan 2, istrinya Kapolres Muara Enim itu ada 4 ya Nama eks Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdianto sempat ramai usai salah satu istrinya membongkar perselingkuhannya Dari situ terungkap jika AKBP Aris ini ternyata sudah menikah lebih dari 1 kali Dimulai dari Aris yang masih berpangkat Ibtu dan bertugas di Gegana Brimov hingga kini ia menjabat posisi Kapolres dengan pangkat AKBP Meski kini ia sudah dicopot buntut laporan sang istri Feby Sharon Dari hasil penelusuran para istri Aris Rusdianto adalah Melani Rizki Hayu Feby Sharon Nurul Nia dan Meisha Firdaus Talib Melani Rizki Hayu Dari penuturan Feby Sharon di media ia baru mengetahui Aris ternyata sudah menikah dengan Melani Rizki Hayu pada tahun 2009 Kala itu Aris menjabat sebagai Kapolse KP3 Tanjung Pinang dengan pangkat masih AKP Melani lah yang diakui sebagai istri sah Aris dalam profesinya sebagai anggota Polri Istri pertama Aris ini merupakan lulusan serjana ekonomi Menurut informasi dari riwayat hidup AKBP Aris Melani adalah anak dari seorang dokter Melani adalah perempuan yang sah menjadi ibu bayangkari mendampingi Rusdianto dengan panggilan Melani Aris Dari perkahwinan ini mereka sudah dikareniai anak tak diketahui berapa anak dari Melani namun salah satu anaknya berjenis kelamin laki-laki yang sudah berusia belasan tahun Feby Sharon Feby Sharon mengaku anak yatim piatu sejak berusia 14 tahun atau tahun 2004 dia hidup serumah dengan Aris Rusdianto di Jakarta Kala itu Aris Rusdianto masih berpangkat Ibtu dan bertugas di Gegana Brimo Feby Sharon mengaku dinikahi Aris Rusdianto pada tahun 2007 yang sudah berpangkat AKP pernikahan resmi dan tercatat di KUA Taman Sari, Jakarta Barat pada 2008 Kala itu Feby masih berusia 17 tahun dan Aris sudah 30 tahun Dari perkahwinan ini sudah dikareniai seorang anak laki-laki berusia belasan tahun Feby Sharon disebut-sebut bekerja sebagai disjoki Nurul Nia Pada tahun 2020 seorang perempuan bernama Nurul Nia berhubungi Feby Sharon melalui DM di Instagram Perempuan ini mengaku tinggal di Papua Nurul Nia mengaku hamil 7 bulan dan sudah menikah siri dengan Aris Rusdianto Tak dijelaskan lebih lanjut Yang jelas saat ini Nurul Nia sudah memiliki anak laki-laki dari Aris Rusdianto Yang terbaru adalah Meisha Firdaus Talib atau Meisha Talib Meisha Talib diketahui Feby Sharon sebagai selingkuhan AKBP Aris Rusdianto pada tahun 2021 Meisha merupakan seorang selebgram asal Batam Meisha adalah kakak ipar dari Takebalik Akan tetapi Feby Sharon mengaku mendapat pengakuan dari Meisha Talib bahwa dia hamil anak Aris Rusdianto Akhirnya Aris menikahi Meisha Talib di Batam pada Oktober 2021 Dia mengetahui pernikahan Meisha Talib dengan Aris Rusdianto dari unggahan di media sosial Meisha sendiri Dari sana Feby akhirnya marah ke Aris hingga berujung pada laporan ke polisi Termasuk ke propam polri Pada Oktober 2022 AKBP Aris Rusdianto dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Morainim AKBP Aris Rusdianto Kapolres Morainim AKBP Aris Rusdianto dicopot dan digantikan oleh penjabat baru Usai isu dugan perselingkuhannya jadi sorotan Feby Sharon sosok wanita membuat pengakuan sebagai istri sahnya Dan menyebut suaminya menikah lagi dengan Meisha Talib piper dari Taki Malik Padahal selama ini dikenal istri sah AKBP Aris Rusdianto sekaligus ibu bayangkari cabang Morainim Bernama Melani Aris Diketahui AKBP Aris Rusdianto digantikan AKBP Andi Supriyadi Yang sebelumnya menjabat kos plipi Pakolda Sumsel Prosesi seraterima jabatan Kapolres Morainim dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Paul Arbatus Rahmat Wibowo Di lantai tujuh gedung utama Presisi Mapolda Sumsel Pada Jumat 28 Oktober hari ini Dalam video beredar Feby Sharon menyebut AKBP Aris Rusdianto memiliki banyak perempuan di dambang lain Ya istrinya bukan dua Istrinya Kapolres Morainim itu ada empat ya Bahkan dalam video beredar tersebut Feby Sharon menyebut AKBP Aris Rusdianto memiliki empat istri Tentu menjadi pertanyaan pabrik Berapa harta kekayaan AKBP Aris Rusdianto untuk menghidupi istri-istrinya itu? Menurut data yang tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggaran negara KPK Yang diakses pada Jumat 28 Oktober Mantan Kapolres Morainim AKBP Aris Rusdianto mempunyai harta sebanyak 1,7 miliar rupiah Dia tercatat mempunyai satu bidang tanah dan bangunan dengan luas 196 meter persegi Per 48 meter persegi di Batan dengan nilai total 350 juta rupiah Selain itu AKBP Aris Rusdianto tercatat mempunyai sebuah mobil Honda CR-V Dengan nilai 300 juta rupiah AKBP Aris Rusdianto juga tercatat mempunyai harta bergerak lain 65 juta rupiah serta kas dan smaraka sebesar 1,06 miliar rupiah Dirinya tercatat mempunyai harta kekayaan AKBP Rusdianto yakni sebesar 1,7 miliar rupiah Sekali ya aku videoin suami orang ini suami aku Ini suami aku Aris Rusdianto AKBP Aris Rusdianto Ini suami sah ya nikahnya sah bukan nikah siri Ini Pak RT nih di rumah nih Ini ada sikli di rumah nih Bukan istri-istri yang Kecuali kok istri-istri yang kok buat kayak gitu Aris Aku istri yang gak tau Aku kira aku yang gak tau kan padahal suaminya yang gak tau Udah makanya gak usah langgu-langgu lagi Udah Oh kamu nikah sama suami kamu Kamu izin gak sama saya? Gue istrinya Aris Hah? Oh Oh terus Melan izin Kamu hamil anak Aris Kamu nikah Kamu tidak izin kepada Feby Sharon Istri sahnya Aris Kok lalu? Ini kalo gak ngapain Aris nelfon saya sekarang? Ya karena gue istrinya Ya udah kita buktikan di pengadilan Iya jadi istri yang keempatnya itu Si Mesha Firdaus Kakak iparnya Taki Malik itu Kakaknya Cheryl itu Penari Sexy dancer Kerjanya ketemu suami aku Aris Akhirnya dibeliin mobil lah Dibeliin rumah Dibeliin ruko Dibeliin apartemen Apartemen dua biji katanya Pokoknya itu pengakuan Aris Pengakuan suami aku itu Suami aku ngomong kayak gitu Menganggapi isu tersebut Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdianto Akhirnya menjawab dengan santai Menurutnya ia juga tidak perlu menjelaskan lagi Soal siapa sosok wanita yang jadi istri sahnya Karena banyak orang yang sudah tahu Tetapi Feby Sharon juga mengungkapkan Bahwa dirinya masih cukup belia Saat menikah dengan Aris Rusdianto Saat itu ia tidak terlalu mengerti Mengurus pendaftaran sebagai anggota Bayangkari Feby menjelaskan ada satu wanita yang terdaftar Sebagai istri Aris di kepolisian Bernama Maylan Hal lain yang cukup mengejutkan adalah Masih ada dua wanita lagi Yang disebut jadi istrinya Bernama Nurul dan Meisha Firdaus-Falid Sejak menikah dengan istrinya yang keempat AKBP Aris Rusdianto Tidak pernah lagi menafkahi Feby Sharon Karena itu Feby Sharon memilih Melaporkan Aris Rusdianto Ke divisi Pro Pampol dan Metro Jaya Meisha pun mengakui sudah menikah Bahkan sudah hamil anak AKBP Aris Saat dilabrak oleh Feby lewat telepon Meisha juga menegaskan bahwa Istri sah dari Aris hanya Melan Bukan Feby Sayangnya setelah video live Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!